Halo teknolovers, memanas. Menurut Yoav Galen, Menteri Pertahanan Israel, pasukan Israel akan segera beraksi di dekat perbatasan utara negara itu dengan Libanon. Ini disampaikannya saat ketegangan meningkat di tengah perang Israel Hamas di Gaza. Galen memberitahu pasukan di dekat perbatasan dengan jalur Gaza bahwa lebih banyak pasukan sedang dikirim ke utara Israel. Dia juga menyatakan bahwa tentara cadangan akan dikirim secara bertahap untuk mempersiapkan dan bersiap untuk operasi berikutnya. Sejak perang antara Hamas dan Israel dimulai pada 7 Oktober lalu, hampir setiap hari terjadi baku tembak di perbatasan Libanon-Israel antara tentara Israel dan milisi Hezbollah di Libanon yang didukung oleh Iran, yang merupakan sekutu Hamas. Pada hari Senin, Hezbollah mengklaim telah melakukan setidaknya 12 serangan ke posisi militer Israel di dekat perbatasan dengan menggunakan rudal Falak 1 dan burukkan buatan Iran. Lantas, seperti apa perbandingan militer antara Israel dan Libanon? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kalau ditelisik lebih jauh nih guys, Israel dan Libanon adalah dua negara di timur tengah. Israel memiliki militer yang kuat dan maju, sedangkan Libanon adalah negara berkembang dengan militer yang lebih kecil. Kekuatan militer Israel dan Libanon sangat mempengaruhi hubungan mereka satu sama lain. Israel menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi diri dari serangan dari negara-negara tetangganya, termasuk Libanon, sementara Libanon rentan terhadap serangan Israel. Kekuatan militer Israel juga menjadi bagian dari konflik Israel-Palestina, karena mereka telah menekan Palestina menyebabkan perang. Libanon telah mengalami banyak perang saudara dan konflik internal. Oke next, dari situs Global Firepower, Libanon menduduki peringkat ke-118 dari 145 negara di dunia, dengan indeks skornya 2,4283, sedangkan Israel berada di urutan ke-17, dengan indeks skornya 0,2596. Sebagai negara dengan jumlah penduduk sebanyak 9.043.387 jiwa dan peringkat ke-92 penduduk terpadat di dunia. Israel memiliki tentara prajurit, yaitu 170.000 personil aktif, 465.000 personil cadangan, 35.000 paramiliter, 89.000 personil angkatan udara, 526.000 personil angkatan darat, dan 19.500 personil angkatan laut. Sementara Libanon, dengan peringkat 114 dari 145 negara yang terdaftar di JFB dengan penduduk terpadat di dunia, sebanyak 5.331.203 jiwa memiliki 60.000 personil aktif, 35.000 personil cadangan, dan 65.000 paramiliternya. Selanjutnya, 2.500 personil angkatan udara, 45.000 personil angkatan darat, dan 1.700 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Israel lebih unggul daripada Libanon ya, apalagi dari rangking jumlah populasi memang cukup jauh. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Libanon 81 unit, sedangkan Israel 241 unit. Pesawat serangan khusus, Libanon 9 unit, sedangkan Israel 39 unit. Pesawat pengangkut, Libanon tidak ada, sedangkan Israel 12 unit. Pesawat latih, Libanon 9 unit, sedangkan Israel 155 unit. Pesawat misi khusus, Libanon tidak ada, sedangkan Israel 23 unit. Helikopter militer, Libanon 69 unit, sedangkan Israel 146 unit. Helikopter serang, Libanon tidak ada, sedangkan Israel 48 unit. Untuk sektor udara dengan posisi Israel di peringkat ke-19, tentu saja Israel mengumpul Libanon, yang berada di peringkat ke-75. Next, kita ke kekuatan darat. Tank, Libanon 204 unit, sementara Israel 1.370 unit. Kendaraan lapis baja, Libanon 4.522 unit, sementara Israel 43.407 unit. Artileri gerak, Libanon 84 unit, sementara Israel 650 unit. Artileri derik, Libanon 374 unit, sementara Israel 300 unit. Proyektor roket, Libanon 30 unit, sementara Israel 150 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Libanon sebanyak 12.952, sementara Israel 59.740 unit. Dan lagi, Israel lebih unggul daripada Libanon. Jauh banget lho, tapi jangan seri dulu. Coba kita lihat sektor lautnya. Kapal Induk, Libanon tidak ada, dan Israel tidak ada. Kapal Perusak, Libanon tidak ada, dan Israel tidak ada. Brigades, Libanon dan Israel tidak ada. Kapal Corvette, Libanon tidak ada, dan Israel 7 unit. Kapal Slime, Libanon tidak ada, dan Israel 5 unit. Kapal Patroli, Libanon 44 unit, dan Israel 45 unit. Kapal Perang Ranjal, Libanon dan Israel tidak ada. Dari data ini, meski sama-sama sedikit armada lautnya, namun Israel sepertinya lebih unggul daripada Libanon ya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada juga faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer, Libanon, 995 juta USD atau setara dengan 15 triliun 660 miliar 802 juta 500 ribu rupiah. Sementara Israel, 24 miliar 400 juta USD atau setara dengan 364 triliun 74 miliar 750 juta rupiah. Untuk pesaran anggaran militer, dilansir dari laman JFP, Libanon menduduki peringkat ke-89, sedekat Israel ke-19. Jadi inilah alasannya ya, mengapa Israel unggul dari semua bidang dari Libanon. Hutang luar negeri, Libanon, 35 miliar USD atau setara dengan 550 triliun 882 miliar 500 juta rupiah. Sementara Israel, 135 miliar USD atau setara dengan 2 kuadriliun 22 triliun 637 miliar 500 juta rupiah. Cadangan emas dan devisa, Libanon, 35 miliar 239 juta USD atau setara dengan 554 triliun 644 miliar 240 juta 500 ribu rupiah. Sementara Israel, 212 miliar 934 juta USD atau setara dengan 1 kuadriliun 693 triliun 22 miliar 500 juta rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja, Libanon, 72 miliar 577 juta USD atau setara dengan 1 kuadriliun 142 triliun 325 miliar 691 juta 500 ribu rupiah. Sementara Israel, 393 miliar 861 juta USD atau setara dengan 5 kuadriliun 318 triliun 787 miliar 500 juta rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Angkatan kerja, Libanon 1.719.000 juta jiwa dan Israel 4.186.000 juta jiwa. Kapal sipil, Libanon 49 unit dan Israel 45 unit. Pelabuhan dan terminal utama, Libanon 2 unit dan Israel 5 unit. Bandara, Libanon 2 unit dan Israel 42 unit. Cakupan jalan raya, Libanon 21.705 km persegi dan Israel 20.391 km persegi. Rel kereta api, Libanon 401 km persegi dan Israel 1.497 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak, Libanon 845.000 barrel, sedangkan Israel tidak ada. Konsumsi minyak, Libanon 1.650.000 barrel, sedangkan Israel 235.000 barrel. Cadangan minyak, Libanon 2.500.000 juta barrel, sedangkan Israel 12.700.000 barrel. Itulah perbandingan kekuatan militer Libanon versus Israel. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa besok,